Halo, conference. Di sini kita ada soal, yaitu garis yang merupakan diagonal ruang. Nah, conference, ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan diagonal ruang? Yuk, kita ingat bersama-sama ya. Nah, di sini berarti termasuk unsur-unsur pada bangun ruang nih, conference. Kita ingin lagi ya. Yang pertama ada yang namanya sisi, yaitu bidang yang membatasi bagian dalam dan luar bangun ruang. Kemudian ada rusuk, yaitu perpotongan dua bidang sisi pada bangun ruang. Atau gampangnya adalah ruas garis atau garis lengkung pada bangun ruang, conference. Kemudian ada titik sudut, yaitu pertemuan dari beberapa rusuk bangun ruang. Dan, nah ini diagonal ruang, yaitu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut pada suatu bangun ruang, namun ruas garis tersebut tidak terdapat di sisi bangun ruang yang conference. Nah, berarti di sini kita akan tuntungkan dulu nih, conference, titik sudutnya, sehingga bisa kita tahu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut. Nah, ingat titik sudut tadi pertemuan dari beberapa rusuk bangun ruang conference. Berarti titik-titik sudutnya adalah di titik sudut A, kemudian B, kemudian C, D, E, kemudian F, G, dan H. Ini merupakan titik-titik sudutnya. Berarti untuk ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut pada bangun ruang dan tidak terletak di sisi bangun ruang. Nah, sekarang coba kita lihat. Untuk ruas garis, yaitu ruas garis BG, yaitu ruas garis yang ini ya, conference. Bisa kita lihat, ruas garis BG ini ternyata terletak di sisi B, C, G, F ya, yaitu di sisi dari bangun ruang ini. Berarti, untuk garis BG bukan merupakan diagonal ruang. Berikutnya kita akan teliti juga di sini garis B, E. Nah, garis B, E ini adalah yang menghubungkan titik sudut B dan juga titik sudut E. Ini, conference. Bisa kita lihat di sini. Iya, ini terletak di sisi bangun ruang yang conference, yaitu di sisi A, B, F, E. Berarti garis B, E juga bukan diagonal ruang. Nah, maka jelas, yang merupakan diagonal ruang adalah garis AG ya, conference. Nah, ini merupakan diagonal ruang. Kenapa? Bisa kita lihat, garis AG menghubungkan titik sudut A dan titik sudut G. Berarti tidak terletak di suatu sisi bangun ruangnya. Nah, conference ini namanya diagonal ruang. Jadi, bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang A ya, conference. Mudah kan caranya? Selamat belajar terus dan sampai jumpa di soal berikutnya.